Pertemuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Sentral ASEAN 2023 juga menghadirkan berbagai seminar. Salah satunya gala seminar tentang Enhancing Policy Calibration for Macrofinance Resilience yang membahas kalibrasi bauran kebijakan makroekonomi dalam menopang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi negara. Seminar tersebut menghadirkan panelis Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjiyo, Gubernur Bank Sentral Filipina Felipe M. Medala, dan Bank Thailand. Pada seminar tersebut Gubernur Bank Indonesia menekankan pentingnya otoritas untuk merumuskan respon kebijakan yang pruden dan inovatif dalam rangka memitigasi resiko dari spillover efek global sekaligus mempertahankan dukungan terhadap pemulihan ekonomi domestik yang sedang berlangsung. Gubernur Peri menggaris bawahi pentingnya bauran kebijakan Bank Indonesia yang meliputi kebijakan moneter untuk stabilitas makroekonomi agar inflasi terjaga. Senada dengan itu, Menteri Sri Mulyani menyampaikan bahwa kebijakan perlu kalibrasi seiring dinamika yang ada karena setiap tahun tantangan berbeda muncul dari sumber resiko yang beragam. Kita harus kalibrasi atau rekalibrasi karena ekonomi berubah 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 berubah. Jadi pertama, sebelum pandemi, sebelum pandemi tersebut, ekonomi global, atau dunia, di Indonesia, kita tahu bahwa ketika sun berbuka, berubah berubah berubah. Jadi, jangan berubah 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 ketika ada thunderstorm. Jadi, di Indonesia, kita berubah berubah dengan polisi di sisi fiskal dan moneter. Pak Peri sudah menyebutkan dengan sisi fiskal dan moneter. Sisi fiskal, maksudnya kita konsolidasi fiskal kita sebelum kebukaan karena pandemi. Sementara itu, Gubernur Bank Sentral Filipina mengatakan perlu adaptasi kebijakan yang cepat. Inflasi tetap menjadi sasaran utama dan karenanya, BSP menerapkan kebijakan moneter yang agresif. But essentially, for those of you who are students of economics, I will start with the so-called Thinbergen principle, which is, if you have, it's very hard to shoot two birds with one stone, unless the birds are so dumb they align themselves before you throw the stone. The other reason you need a lot of tools is sometimes the medicine that's good. The exchange rate is not important until it is important. The luxury of aiming for inclusiveness and digitalization. Negara ASEAN yang berkarakteristik ekonomi kecil terbuka dinilai rentan terhadap dampak kuncangan global. Hal ini apabila tidak diantisipasi dapat meningkatkan resiko krisis, formulasi dan kalibrasi kebijakan menjadi krusial untuk mendukung peran ASEAN bagi pemulihan ekonomi global.